Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin di antara kita sering menggunakan Quickshare sebagai media untuk berbagai file dari HP 1 ke HP lainnya. Saya sendiri sering menggunakan Quickshare ini karena sangat simple dan tidak ada iklan. Nah, jika kalian mengalami kendala ketika akan berbagai file menggunakan Quickshare, maka ada cara mudah untuk mengatasinya. Contoh, di sini saya tidak bisa mengirimkan file menggunakan Quickshare ke HP 1-nya. Oke, langkah pertama untuk mengatasinya, pastikan koneksi Bluetooth pada kedua perangkat sudah aktif ya. Di sini saya aktifkan kedua-duanya. Kemudian jika sudah, kita buka untuk menu setelan yang ada di HP 1-nya atau yang akan dikirim file. Kemudian di sini kita cari Quickshare, ketikan saja Quickshare. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita pilih yang paling bagian atas. Kemudian pilih Quickshare. Kemudian pada berbagi terdekat, kita pilih di sini. Berikutnya, yang dapat berbagi dengan Anda, kita pilih semua orang. Jika sudah, kemudian selesai. Berikutnya, sekarang kita coba lagi untuk mengirimkan file video ini ke HP 1-nya menggunakan Quickshare. Oke, nah sekarang langsung terdeteksi ya untuk perangkatnya Galaxy A11. Lalu jika sudah begitu, tinggal kita kirimkan saja. Dan di sini pilih terima. Oke, untuk proses transfer file langsung berjalan. Mantap sekali ya. Dan ini cukup mudah untuk mengatasinya. Baik teman-teman, mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.